selamat menikmati toksikologi, tujuan dari toksikologi, dan ruang lingkup dari toksikologi itu sendiri istilah toksikologi berasal dari dua kata, yaitu toksikan dan logos toksikan yang artinya racun dan logos yang artinya ilmu toksikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya sejarah perkembangan toksikologi dibagi menjadi empat masa yaitu ada masa sebelum masehi, abad pertengahan, abad terang, dan toksikologi modern pada masa sebelum masehi ada beberapa penerapan ilmu toksikologi yang pertama ada papirus eber yaitu pada masa 1500 sebelum masehi papirus eber merupakan rekam medis atau medical record pertama yang mencatat lebih dari 800 resep yang diberikan contohnya mengenai racun yang belakangan dikenal sebagai racun greek atau akonit yaitu merupakan racun anak panah dari zaman Cina Purbakala yang kedua ada Hippocrates yang ada pada masa 400 sebelum masehi menuliskan mengenai pelajaran-pelajaran yang bisa dipertimbangkan sebagai dasar-dasar sederhana dari toksikologi dalam bentuk usaha-usaha untuk mengawasi absopsi bahan-bahan beracun dalam pengobatan dan dosis berlebihan yang ketiga ada Theopratus yang ada pada masa 370-286 sebelum masehi merupakan seorang murid dari Aristoteles yang memasukkan sejumlah besar rujukan-rujukan mengenai tumbuhan beracun dalam The Historia Plantarum yang keempat ada Dioscorides yang merupakan seorang ahli fisika di Kaisaran Nero yang pertama yang menggolongkan racun-racun yang disertai oleh urayan-urayan dan gambaran-gambarannya Dioscorides memisahkan racun-racun antara racun tumbuhan, binatang, dan juga mineral dan ini digunakan sebagai standar selama 16 abad yang kelima ada Cleopatra pada masa 69-30 sebelum masehi Cleopatra mengizinkan penggunaan pengaturan toksikologi sederhana dan alamiah sebagai cara yang lebih beradab untuk mengganti racun ular pada abad pertengahan ada Moses bin Maimun atau Maimunides bukunya mengenai racun-racun atau antidotum-antidotum berisi petunjuk petolongan ke pengobatan keracunan-keracunan baik dari kecelakaan maupun disengaja atau serta gigitan-gigitan serangga Maimunides menerapkan pengikat yang ketat karena luka sengatan serangga atau gigitan binatang sebagai satu cara pengeluaran racun Maimunides juga mencatat bahwa penyerapan toksin dari lambung dapat ditunda oleh pemberian bahan berminyak seperti susu, keju, atau krim Pada abad terang ada paraseusus pada tahun 1463-1541 mengangkat fokus mengenai toksikon sumangan penting lainnya ada pada buku Box Switch yang berisi penjelasan mengenai penyakit-penyakit akibat kerja dari penambang-penambang buku ini berisikan mengenai pengamatan klinik dari keracunan arsen kronis dan merkuri Oke selanjutnya toksikologi modern yang pertama ada Matthew Joseph Bonaventura Orvilla di tahun 1787-1853 Orvilla adalah orang yang pertama berusaha menghubungkan secara sistematis diantara informasi kimia dan biologis dari racun menetapkan toksikologi sebagai suatu disiplin ilmu dan menetapkan toksikologi sebagai suatu pelajaran mengenai racun-racun Orvilla ini juga mengajukan hubungan kimia dan ilmu hukum dia menunjukkan perlunya analisa kimia dalam pembuktian hukum dari kasus keracunan dan dikenal dalam toksikologi modern sebagai satu bidang khusus yakni forensik toksikologi lalu yang kedua ada Varankoismageni di tahun 1783-1855 ia menghabiskan sebagian waktunya dalam memahami mengenai mekanisme kerja dari emetin dan striklin dia juga tertarik dengan racun-racun anak panah yang digunakan suku-suku primitif dan memulai pemahaman kerja mereka lalu yang ketiga ada Louis Lewin di tahun 1854-1929 ia banyak menerbitkan tulisan-tulisan mengenai toksikologi metilalkohol, etilalkohol, dan alkohol-alkohol yang lebih tinggi dan klorofom dan yang terakhir ada Rudolf, Peter, dan kawan-kawan di tahun 1945 mengenai dimerkaprol atau DAL sebagai satu antidotum kearsen mengenai mekanisme kerja BAL atau bakteri asam laktat atas arsen-arsen organik oleh Carl Vogtlin dan kawan-kawan di tahun 1923 Tujuan toksikologi adalah mengenal dan mengkaji mekanisme efek toksik bahan kimia terhadap makhluk hidup agar manusia dapat menggunakan dan hidup berdampingan dengan toksikan tanpa menimbulkan efek yang merugikan seperti gangguan kesehatan atau rusaknya lingkungan hidup Toksikologi sangat bermanfaat untuk memprediksi atau mengkaji akibat yang berkaitan dengan bahaya toksik pada manusia dan lingkungannya Toksikologi digunakan untuk mengkaji perilaku bahan kimia dan dampak negatif yang ditimbulkannya baik terhadap manusia maupun lingkungan Selanjutnya ada ruang lingkup toksikologi di mana ruang lingkup toksikologi itu terbagi atas 3 bidang yaitu toksikologi deskriptif, toksikologi mekanistik, dan toksikologi regulatori Toksikologi deskriptif itu mengkaji efek toksik bahan kimia dalam ruang lingkup dosis yang mencakup protokol uji toksisitas akut, subakut, atau kronik Selanjutnya ada toksikologi mekanistik yaitu mengkaji mekanisme terjadinya efek toksik di dalam tubuh organisme hidup yang diakibatkan oleh toksikan Toksikologi regulatori yaitu mengkaji data yang dikumpulkan dari toksikologi deskriptif dan toksikologi mekanistik Di lapangan, pembagian toksikologi berdasarkan aplikasinya ada toksikologi industri, klinik, forensik, dan lingkungan Toksikologi industri itu untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan toksikologi pada pekerjaan Sedangkan toksikologi klinik untuk mempelajari efek toksikan pada organ spesifik dan kesehatan pada umumnya serta pengelolaannya Sedangkan toksikologi forensik itu untuk mempelajari segala teknik analitis dan keterampilan untuk kepentingan mediko-legal Yang kemudian terakhir ada toksikologi lingkungan di mana toksikologi lingkungan itu untuk mempelajari nasib toksikan di lingkungan serta dampaknya pada ekosistem dan manusia Terima kasih telah menonton!